Intro Shalom, salam kemenangan Hari ini kita akan menghadapi satu masa yang baru Satu waktu yang baru 5779 Saudara pada waktu kita sedang merayakan Rosh Hashanah Atau hari tahun baru orang Yahudi Maka kita tahu mereka punya begitu banyak arti Dari setiap angka, dari setiap huruf, dari setiap tahun yang kita masuki Saudara 5779 adalah tahun yang ajaib 5 kita tahu artinya anugerah 7 kita tahu artinya sempurna 7 juga merupakan ketujuh roh Allah Tetapi yang terakhir adalah 9 9 adalah puncak daripada semua tahun demi tahun Yang sudah kita hadapi Tapi 9 merupakan juga sebuah saudara tantangan Seberapa kita mencapai tof Saudara hari ini kita mau belajar Bagaimana memasuki masa yang ajaib ini Yang pertama saya mau berkata Masuki tahun ini Seperti angkanya 5779 Masuki dengan anugerah Dan masuki dengan tujuh roh Allah Saudara ayatnya berkata Maka aku melihat di tengah-tengah tahta Keempat makhluk itu Dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor Anak domba yang telah disembeli Bertanduk tujuh Bermata tujuh Itulah tujuh roh Allah Yang diutus ke seluruh bumi Saudara ada tujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi Saudara bukan berarti ada tujuh Tuhan Tetapi itu merupakan tujuh sifat Yang Tuhan mau berikan buat kita Saudara ada roh keperkasaan Hari-hari ini kalau saudara tidak menghadapi Dengan keperkasaan yang dari Tuhan Begitu banyak serangan Ada begitu banyak kuasa kegelapan Ada begitu banyak penyakit Yang seringkali menyerang kita Hari itu pagi saya bangun Tiba-tiba seluruh badan saya linung saudara Saudara dan Tuhan berkata Nah kelihatannya sepele Engkau bisa diamkan Dan itu akan mulai menggerogot hidupmu Atau kau mau bangkit Saudara dan saya bangkit Saya mulai menyembah Tuhan Dan saya berkata Tuhan Roh keperkasaan ada dalam hidupku Saudara dan saya mulai loncat Saya mulai saudara bertepuk tangan sekeras-kerasnya Dan dalam sekejap Semua penyakit Semua perasaan Linu, pegal dan semuanya itu lenyap Tetapi yang lebih ajaib lagi Ada seorang teman Dan dokter berkata dia kena komplikasi Pada waktu dia kena komplikasi Dia menjadi begitu sedih Tetapi dia pulang Dan Tuhan berkata Setiap hari Tepuk tangan sebanyak-banyaknya Minimal Tuhan berkata Pagi 50 kali Dan mengucap syukur Terlihat nyanyi Sekeras-kerasnya Dan Tuhan bilang Seperti Daud Tujuh kali dalam sehari Tetapi ini Tepuk tangan Tepuk tangan Sebanyak-banyaknya Minimal 50 kali Kali tujuh Saudara dan dia mulai melakukan itu Pertama saudara Dia lakukan dengan lemas Lama-lama dia lakukan Dengan sangat semangat Saudara sampai tetangannya Dia berkata kalian merayakan apa Setiap hari bertepuk tangan Tapi dia berkata Saya mau bersuka cinta Saya mau percaya Saya mau meninggikan Tuhan Dan saudara yang ajaib Setelah 3 bulan Dia kontrol ke dokter Dan dokter berkata Semua membaik Semua komplikasi hilang Semua tiba-tiba badannya Saudara Menjadi sangat-sangat normal Karena roh keperkasaan Itu membangkitkan Menyembuhkan Dan memulihkan Saudara tetapi ada roh nasihat Dan tahun ini Kalau saudara menghadapi Dengan pikiran manusia Yang sangat terbatas Maka saudara bisa menghadapi Begitu banyak kegagalan Tapi pada waktu saudara Setiap saat meminta nasihat Maka keajaiban yang dari Tuhan Jalan keluar yang dari Tuhan Roh nasihat membuat kita Saudara menjadi lebih dari pemenang Adapi saya punya seorang teman Dan tiba-tiba Tuhan berkata Engkau bisa loncat Dan sebelum umur 18 Engkau akan sudah mencapai S1 Pada waktu dia mendengar seperti itu Itulah roh nasihat Saudara dia berkata Mana mungkin Di Indonesia tidak ada kesempatan Di Indonesia dan yang dia dengar Tidak ada tempat yang seperti itu Tetapi sekali lagi roh nasihat Saudara dia mulai berdoa Dia mulai mengirimkan lamaran Dia mulai minta informasi Tiba-tiba ada satu sekolah Dari Singapura menyaut Dan berkata Kalau kamu bisa ikut tes Dan kamu didapati lulus Kamu tidak perlu Tunggu sampai SMA Kamu bisa masuk ke tempat kami Dan menyelesaikan S1 kalian Saudara dan dia ikut tes Dan tidak disangka-sangka Saudara Semua nilainya 10 Dan dosennya berkata Ayo masuk Ayo datang Saudara dan hari ini Dia sudah mulai sekolah Dan dalam waktu singkat Sebelum usia 18 Dia akan punya gelar S1 Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Tapi ada roh nasihat Seberapa kita memakai Cara kita Maunya kita Waktu kita Atau kita memakai Waktu Tuhan Itulah yang namanya Roh nasihat Yang memimpin kita Membawa kita Dari satu kemenangan Kepada kemenangan yang lain Membawa kita Dari sukacita Kepada sukacita Membawa kita Dari kemuliaan Kepada kemuliaan Saudara Tujuh roh Allah Harus kita aktifkan Setiap hari Sepanjang tahun Lima Tujuh Tujuh Sembilan Dan sampailah kita Saudara Di tet Angka yang tertinggi Atau saudara Angka sembilan Saudara tet Adalah Diawali dengan T Atau tof Sungguh Amat baik Kejadian satu Ayat empat Berbunyi Alah melihat Bahwa terang itu Tof Lalu dipisahkannya Terang itu Dari gelap Saudara Tahun depan Adalah tahun dimana Tuhan Memisahkan kita Saudara akan ada Suatu pemisahan Antara anak-anak Tuhan Dengan mereka Yang tidak sungguh-sungguh Tahun depan Akan ada satu Pemisahan Tuhan Yang sangat jelas Antara engkau yang Mendengarkan Tuhan Dan engkau yang Memakai caramu sendiri Tahun depan Akan ada Kemuliaan Tuhan Yang sangat jelas Saudara seorang Anak Tuhan Pada waktu itu Dia tinggal Di bawah Lerek Daripada merapi Saudara dan Malam-malam Tiba-tiba Tuhan berkata Nak buat pakar keliling Dengan minyak Dan anggur Tanda bahwa Di tempat itu Ada darah Yesus Saudara Beberapa orang Berkata Apaan Masa anggur Bisa menjadi Lambang dari Darah Yesus Tetapi Alkitab berkata Taat Dan iman Itulah yang Menjadikan Semuanya Saudara dan Dia mulai Dengan anggur itu Dia mengelilingi tempat itu Saudara Saudara dan Dia urapi juga Tempat itu Dan dia berkata Tuhan 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 Bagaimana Tetapi Tetapi Kalau engkau Berkata Ini adalah Tempo Berapi Ini adalah Perlindungan Ini adalah Tanda Dan Tuhan Akan buat Perbedaan Maka hamba Percaya Engkau Buat Perbedaan Saudara dan Beberapa Waktu setelah itu Tiba-tiba Merapi Dikatakan Bergolak Dan semua Suruh Mengungsi Dia mengungsi Dia taat Tapi karena Waktunya Mepet Dia tidak Sempat Untuk membawa Ternaknya Dia tidak Sempat Untuk membawa Barang-barangnya Dia cuma Membawa Yang penting Dan dia pikir Habislah Rumahnya Saudara itu Ada lahar Dingin Itu ada Lahar Panas Itu ada Hujan Batu Dan dia tahu Habis-habis Pasti Tetapi setelah Redak Kurang lebih Setelah Seminggu Saudara dia Berniap Naik ke atas Melihat Keadaan Rumahnya Dan dia Sangat Kaget Saudara Di awal Rupanya Merapi Menyembur Itu ada Satu batu Sebesar Mungkin Saudara Lima meter Terpental Dari atas Dan itu Ada Kurang lebih Saudara Dua puluh Meter Dari depan Rumahnya Saudara Dan kemudian Pada waktu Lahar Dingin Dan lahar Malas Batu ini Jadi pelindung Di depan Itu membelah Lahar dingin Maupun lahar Panas Kiri dan Kanan Sehingga Tidak ada Satu Lumpur Lahar Apapun yang Negatif Mengenang Kepada Rumahnya Saudara Ternaknya Masih ada Semuanya Masih ada Saudara Dan sekali lagi Dia berkata Tuhan Tuhan Sungguh Amat Baik Saudara Tahun Depan Saudara Kan dibawa Mengalami Toff Yaitu Sungguh Amat Baik Sekalipun Ada Bencana Sekalipun Ada Tantangan Sekalipun Ada Masalah Jangan Takut Karena Akan Ada Toff Dalam Hidup Kita Indonesia Sungguh Amat Baik Tuhan Akan Merubah Semua Kutuk Menjadi Berkat Tuhan Akan Merubah Setiap Tantangan Menjadi Kemuliaan Jangan Takut Sekali Lagi Tahun Depan Adalah Tahun Tuhan Memisahkan Gelap Dengan Terang Dan Tuhan Akan Berkata Sungguh Amat Baik Telefon Terima Tuhan 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 Terima kasih.